Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel Angka Desain Nah pada video kita kali ini kita akan belajar Corel Draw Kita akan belajar untuk membuat efek tulisan seperti yang saya contohkan ini ya teman-teman Jadi adalah efek sticker atau efek cartoon, comic Dengan menggunakan efek blur atau efek bayangan di belakangnya Kita akan buat manual ya teman-teman, satu-satu untuk tulisannya Dan untuk peratainya sendiri teman-teman bisa menggunakan aplikasi Corel Draw Kalau saya menggunakan aplikasi Corel Draw tipe X7 Nah tampilan awal seperti ini Nah ini tidak saya hapus, kita jadikan contoh di sebelahnya ya teman-teman Jadi kita bikin ulang persis seperti di gambar ini Kita bikin menggunakan text tool Nah ini ya teman-teman text tool Kita klik dulu lalu kita pilih Nah ini contohnya Saya menggunakan kata-kata yang sama seperti yang di contoh Tinggal teman-teman ketik seperti biasa ya teman-teman pada keyboard Lalu kita ganti fontnya Saya menggunakan fontbanger Untuk download fontnya nanti akan saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman Untuk fontnya juga free komersial Jadi teman-teman jangan khawatir Gratis, tidak dibungut biaya sparser pun Oke lalu kita kasih warna pada outline-nya ya teman-teman Tinggal klik kanan pada warna coklat Atau warna yang teman-teman Mau teman-teman gunakan Untuk membuat desain sebagai outline Nah lalu kita pilih outline pen Pada bagian pojok kanan bawah tadi Nah seperti ini Oke lalu kita copy ya teman-teman Kita copy Selanjutnya kita pilih lagi Untuk warna bagian dalamnya Nah untuk outline-nya kita ganti warna menjadi orange Lalu pada outline pen Untuk ketebalan dari outline-nya Bisa kita tambahkan menjadi 3 kali Selanjutnya kita pilih shape tool Sebelum kita pilih shape tool Kita bisa klik dulu pada keyboard ctrl Ctrl key Bisa juga ctrl shift key Untuk membuat outline menjadi objek Lalu kita pilih shape tool seperti ini tadi Dan kita Kita atur kita rapikan satu-satu ya teman-teman Nah jika sudah kita atur lagi untuk outline-nya Kita kasih outline lagi seperti ini Ini contohnya saya kasih outline coklat Nah waktu di ctrl shift key Waktu merubah outline menjadi objek Jika ada kerusakan seperti Gambar yang saya contohkan ini Teman-teman bisa mengganti ukuran outline-nya Menjadi lebih besar atau lebih kecil sedikit Nah namun jika masih tetap saja rusak seperti ini Kita bisa mengakalinya Kita bisa potong saja untuk outline yang rusak ini Kita potong manual ya teman-teman Pakai pen tool Seperti ini Kita bikin alat potongnya dulu Lalu kita shift Kita klik pada bagian yang akan dipotong Dan kita pilih menu trim Nah selanjutnya Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman Ini yang masih kurang rapi Kita rapikan dulu Kita bikin Alat potongnya dulu Media potong seperti ini Lalu kita Arahkan untuk Atau kita arahkan ke bagian yang akan dipotong Nah seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya saya Ganti warnanya menjadi warna putih Sesuai dengan gambar Dan saya atur Untuk posisinya Kita atur di tengah-tengah gambar Nah hasilnya akan seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya kita menggunakan menu contour ya teman-teman Kita contour yang bagian tulisan angkanya ini Kita contour keluar Nah hasilnya akan seperti ini Kita sesuaikan untuk Ketebalan contour Tidak lebih dari Bidang atau media putih yang paling belakang itu tadi ya teman-teman Nanti hasilnya akan seperti ini Lalu kita bikin garis potong menggunakan pen tool Dan kita potong outline yang Berwarna orange Nah sebelum kita potong Teman-teman bisa tekan ctrl O dan ctrl K Untuk memisah outline dengan objek Selanjutnya kita pilih interactive field tool Untuk mengganti warna Cara gradasi Saya menggunakan dua warna Yaitu warna babu Untuk bagian atas Dan warna putih Untuk bagian bawah Nah hasilnya akan seperti ini Selanjutnya kita Pilih menu Contour lagi ya teman-teman Untuk meng-contour pada bagian Objek yang di dalam Atau yang warna kuning Nah kita sesuaikan untuk conturnya Ukurannya tidak lebih besar dari tulisannya sendiri ya teman-teman Hasilnya akan seperti ini Lalu tidak lupa kita tekan ctrl U dan ctrl K Untuk memisahkan contour dan juga objek Selanjutnya kita bikin lagi menggunakan pen toolnya Nah seperti ini Kita bikin garis potong Lalu kita potong menggunakan trim Nah jika sudah hasilnya akan seperti ini Kita bikin lagi satu lagi Kita bikin garis potong Namun kali ini kita pilih menu intersect Jangan kita potong Namun kita copy ya teman-teman Nah seperti ini Kita hapus Alat pengkopinya tadi Nah hasilnya akan seperti ini Yang paling bawah tadi kita ganti warna Nah selanjutnya kita ganti warna pink Dan lalu kita pilih contour lagi ya Pada bagian warna merah muda yang paling bawah ini Kita contour Hasilnya akan seperti ini Dan kita sesuaikan warnanya Nah kita samakan saja dengan yang contoh ya teman-teman Hasilnya akan seperti ini Nah saya ulang Harusnya akan seperti ini ya teman-teman Kita sesuaikan saja untuk ukuran contournya Agar terlihat jelas Nah jika sudah kita masuk lagi menggunakan pen tool Kita gambar secara manual untuk pada bagian Bayangan Yang berada di atas Ini kita gambar manual menggunakan pen tool ya teman-teman Saya terbiasa menggunakan pen tool Namun jika teman-teman menggunakan basier tool Juga sama untuk caranya Nah kita gambar satu persatu Oke Jika sudah kita pilih shape tool Lalu pada bagian yang melengkung Kita tandai menggunakan shape tool Lalu kita pilih yang line Agar garisnya lurus semua ya teman-teman Kemudian kita group semua Lalu kita kasih warna sesuai dengan Bayangan dari objek dasar kuning Kalau semisal objek dasarnya warna biru Jadi untuk yang atas kita Kasih warna biru yang sedikit lebih gelap Oke seperti ini ya teman-teman Lalu kita copy Kita akan bikin efek bayangan Menggunakan blur Kita copy dulu pada bagian warna putih ini Kita copy kita kasih warna yang beda Misalnya saya kasih warna hitam Lalu kita pilih bitmap Convert to bitmap Kita bitmap saja Lalu kita pilih lagi bitmap blur Gration blur Dan kita atur Untuk tingkat blur Sesuai dengan yang teman-teman Inginkan ya untuk blur nya Nah jika sudah seperti ini Tinggal teman-teman tekan CTRL back down Bisa juga menggunakan Klik kanan Larue order Nah ini ya teman-teman Hasilnya akan berada di belakang objek Tinggal kita atur Untuk posisinya Kita atur Agar lebih terlihat realistis Oke kita atur dulu Jika sudah kita atur Kita tinggal pilih Menu transparansi tool Kita transparan Secara uniform Jadi untuk transparannya Akan merata semua Nah untuk opasitasnya Bisa teman-teman atur sendiri ya Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Nah hasilnya Kira-kira seperti ini teman-teman Tinggal kita kasih background Dan kita kasih Objek atau hiasan Sesuai yang teman-teman inginkan Nah misal Kita samakan Kita kasih warna gradasi Warna Merah muda Untuk Bagian background nya Nah seperti ini ya Kira-kira teman-teman hasilnya Oke sudah jadi Teman-teman desainnya Untuk membuat Test efek Stiker Dengan efek Sedu Atau efek bayangan Nah kira-kira Seperti ini Jika teman-teman masih bingung Untuk penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi Teman-teman bisa Ketikkan di kolom komentar Jangan lupa untuk teman-teman Klik tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya Nah selain itu Jika teman-teman ingin dibuatkan desain Teman-teman bisa juga Chat di nomor Yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi Untuk pemesanan desain Sesuai dengan Requestion teman-teman Oke sampai disini dulu ya teman-teman Videonya Jika ada kurangnya saya mohon maaf Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Jika pomaldan Jika Jika selamat menikmati